oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan tunjukkan padi hidroponik yang saya tanam ini ternyata akhirnya ini gagal ya teman-teman saya enggak tahu kenapa ini kok bisa kuning seperti ini enggak seperti dulu yang pernah saya tanam lihat ini warnanya sangat kuning dan ini angkatnya sudah sampai bawah namun dia masih kuning dan ini menggunakan apemik ya menggunakan apemik didalamnya tapi ternyata gagal ya teman-teman dan ini juga yang bagian atas basah ya jadi untuk segi penyelapan enggak masalah kemudian pupuk juga saya kira enggak masalah karena ini saya juga saya sambingkan dengan selada dan ini tanahnya tanahnya ini saya rasa saya samakan dengan yang kemarin cuman disini dia memakai skam mentah ya skam mentah tapi warnanya terboning dan ada beberapa yang hijau ada satu yang hijau cuma ada satu nah ini agak hijau tapi juga menurut saya masih kuning dan ini kalau lihat kita agaknya sudah putih ya agaknya nah untuk tanahnya juga sama tapi entah kenapa kok enggak 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 bisa hijau ya semuanya kuning dan ini gagal kemungkinan jadi airnya ya airnya mungkin pedih PH nya ini kan ini kan pakai tanden yang segini ya mungkin dia berubah-ubah kalau bayangnya di enggak enggak normal kalau pakai kolam kan dia besar dan dan bayangnya tidak akan berubah-ubah dia karena kolamnya juga besar ini bener-bener pakai abemik ya tidak memakai ikan jadi mungkin kalau nanam padi lebih bagus pakai media ikan ya itu tanpa pupuk tapi kita harus memperlimakan si ikan si ikannya dan kita bisa panen ikan dan juga badinya tapi kalau di media hidroponik media pakai obat ketepatan itu nggak bisa nggak bisa saya sudah menonton! dia itu saya sudah menulis! dia itu saya sudah menulis! dia itu saya sudah menulis! aku menulis itu! dia itu dia enak dia berarti dia dia akan menelis dia akan menelis selamat menikmati